selamat menikmati 6 yaitu judulnya adalah cita-citaku sungguh mulia sudah punya bukunya kan anak-anak ya di rumah nah sambil mendengarkan penjelasan ibu guru sambil dibuka bukunya nanti ada halaman-halaman yang perlu kamu baca ya sebelum kita belajar malah kita berdoa terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyaa ka na'budu wa iyaa ka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim gharil ma'adubi alayhim waladhalin amin raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyah warasulah rabbi zidakni ilmah warzuqni fahmah walhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak kali ini dalam pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang membandingkan siklus hidup beberapa jenis mahluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestarianya anak-anak di rumah punya hewan piaraan kan kalau tidak punya kalian lihat kucing yang ada di sekitar rumahmu itu nanti kamu amati mulai dia lahir sampai dia dewasa itu namanya adalah daur hidup kucing ya kalian mengamati tentang perjalanan hidup kucing mulai dari bayi sampai dia dewasa atau ada yang punya ayam di rumah ayam mulai dari dia telur bentuknya telur kemudian menjadi ayam ayam yang kecil kemudian ayam muda menjadi ayam dewasa itu nanti kamu bisa amati di rumah itu namanya kamu mengamati daur hidup ayam yuk kita sama-sama menyimpan pembelajaran hari ini kali ini kita akan membahas tentang daur hidup hewan nah itu disitu sudah ada gambar daur hidup cabung ada daur hidup kata ada daur hidup kupu-kupu ada juga daur hidup nyamuk mulai dari dia bertelur kemudian menjadi larva kemudian menjadi nyamuk dewasa nah kita akan membahas bersama-sama oke dalam daur hidup ini dibagi menjadi dua ada hewan yang mengalami metamorfosis ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis contohnya hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam kucing sapi dan juga ada ikan nah dikatakan tidak mengalami metamorfosis ini anak-anak bentuknya mulai dari bayi sampai dewasa ini tidak berubah kamu nanti bisa amati sendiri kucing ayam kalau ada yang punya sapi di desa kamu bisa mengamati bentuknya mulai dia lahir sampai dia dia dewasa nah sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis pada hewan nah yang pertama ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa itu metamorfosis sempurna sempurna yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir berbeda sangat berbeda dengan bentuknya saat dia dewasa contohnya disini adalah kupu-kupu di rumah ada kan kupu-kupu kamu sudah tidak asing lagi dengan hewan ini bentuknya mulai dari telur kemudian dia berubah menjadi ulat kemudian dia berubah menjadi kepompong dia berubah lagi menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu dewasa kamu perhatikan anak-anak bentuknya mulai dari dia lahir sampai dia dewasa itu kan berbeda nah itu namanya disebut metamorfosis sempurna sekarang ada juga hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa itu maksudnya yaitu bentuk tubuh hewan saat lahir tidak berbeda tidak berbeda jauh maksudnya dengan bentuknya saat dia dewasa contohnya disini disitu ada belalang ada capung kemudian ada juga kecoak dan lain sebagainya kita ambil contoh belalang ya kamu perhatikan mulai dari bentuknya telur kemudian berubah menjadi nimfa nah kemudian berubah menjadi belalang dewasa atau imago nah disitu bisa kamu lihat bentuknya belalang itu tidak jauh berbeda dengan bentuknya saat dia dewasa berarti dia mengalami metamorfosis tidak sempurna nah perhatikan sekarang kita akan membahas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kita ambil contoh wow apa itu contohnya yaitu kata kita lihat ya proses metamorfosis dari kata yang pertama dari telur kemudian dia berubah menjadi kecebong tanpa kaki kemudian dia berubah menjadi kecebong berkaki kemudian dia berubah lagi menjadi kata berekor kemudian baru ekornya hilang menjadi kata dewasa nah kamu lihat anak-anak bentuknya mulai dari kecil dia lahir telur sampai sampai dewasa kata ini bentuknya berubah-ubah eh bentuknya tidak sama maksudnya bulailah ya maaf bentuknya tidak sama berarti ini kata ini disebut mengalami metamorfosis sempurna nanti bisa kamu lihat contoh-contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selain kata bisa kupu-kupu dan bisa yang lain kemudian bisa kamu bisa juga kamu baca buku platinum halaman 72 sampai 73 bulailah harap semuanya sudah punya anak-anakku kelas 4 abc nah sekarang yang kedua hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya disini adalah belalang seperti yang tadi di depan diterangkan yang pertama kita lihat bersama-sama proses metamorfosisnya belalang kenapa dia tidak dikatakan kenapa dia dikatakan metamorfosis tidak sempurna yang pertama dari telur dia berubah menjadi nimfa dan sebagainya kemudian dia berubah menjadi belalang belalang dewasa ya imago nah coba kalian lihat bentuknya mulai dari telur sampai belalang dewasa itu kan mulai dari nimfa 1 nimfa 2 nimfa 3 sampai belalang dewasa itu bentuknya tidak berbeda karena anak-anak ya nah oleh karena itu belalang ini disebut metamorfosis tidak sempurna nah ini bisa kamu baca di buku platinum halaman 74 sampai 75 disitu ada daur hidup kecowak ada dua ada juga daur hidup capung nah kamu bisa baca ya disitu kenapa kok kecowak capung dan jangkrik dikatakan metamorfosis tidak sempurna karena bentuknya bentuknya mereka ini mulai dari lahir sampai dewasa itu tidak berbeda oke selanjutnya anak-anak pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang usaha pelestarian hewan yang pertama bagaimana cara melestarikan hewan yang pertama yaitu menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut bisa dimasukkan ke dalam suaka marga satwa yang nomor dua mengambil telur-telur hewan itu untuk membantu menetaskannya itu termasuk salah satu usaha pelestarian hewan yang ketiga membuat undang-undang perburuan hewan yang sudah langka atau hewan yang tidak langka tidak boleh diburu yang keempat menindak tegas pelanggar dengan memberi sanksi hukum yang berlaku itu adalah usaha pelestarian hewan sekarang usaha pelestarian tumbuhan ada apa saja yang bisa kita lakukan yang pertama kebun koleksi nah seperti itu contohnya biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul contohnya adalah kebun kelapa di boni dan kebun mangga di pasuruan itu juga ada kebun apel di paseng kemudian usaha pelestarian tumbuhan selanjutnya yaitu ada kebun plasma nutfah yaitu merupakan perkembangan perkembangan kebun koleksi contohnya adalah kebun plasma nutfah di cipinong libi dengan buah-buahan inti yaitu talas dan suwok bisa kalian lihat kemudian yang ketiga yaitu ada kebun botani yang disebut dengan kebun raya bogor nah kebun raya bogor ini didirikan pada tahun 1817 di bogor oke nah anak-anak marilah kita berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilu sholihati watawasawbil haqti watawasawbis walhamdulillahi robbil alamin terima kasih anak-anak kesemuanya jaga kesehatan di rumah kalau misalnya kamu terpaksa keluar rumah usahakan pakai masker ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke